Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi pinjaman online Adagami Dan di video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara mengecek tagihan pembayaran aplikasi Adagami Sudah masuk ke cicilan yang keberapa Oke disini untuk teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan Untuk cara mengecek tempo dan tenor yang sudah kita bayarkan seperti ini Kita akan masuk ke bagian menu dewayat pinjaman Ya ini buat teman-teman yang mungkin berlaku buat kalian Yang mungkin rajin sekali melakukan pembayaran di jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo Untuk cara mengeceknya sampai di tenor mana sih kita sudah melakukan pembayarannya Ya untuk campainya seperti ini disini ada informasi dari tanggal jatuh tempohnya di tanggal 34-2024 Dan di tanggal 25-23-2024 Selanjutnya kalian tinggal klik PRHPR periode ini Kalian klik Oke lalu klik ke bagian menu detail di pojok kanan atas disini ya Kalian klik menu detail Kalian klik sekali Nah disini sudah tertera periode saat ini jatuh di tanggal atau periode yang kedua per 6 periode Jadi untuk periode pertama sudah sebarkan dan disini untuk tagihan yang belum sebarkan adalah periode yang kedua Jadi untuk informasi ini kalian harus melakukan pembayaran di periode yang kedua Ataupun tagihan di pinjaman ada kami ini Masuk ke tagihan yang kedua dari 6 periode yang kalian ambil Pengajuan pinjaman melalui aplikasi ada kami Oke kita akan cek juga di bagian pembayaran periode Untuk nominal yang di bawahnya Ya kita akan cek detail di pojok kanan atas Nah disini masuk ke periode yang ketiga dari 6 periode Jadi saya telah melakukan pembayaran untuk periode yang pertama dan periode yang kedua Namun saya belum melakukan pembayaran periode yang ketiga Di karak ini untuk periode yang ketiga Akan dijatuhi untuk tanggal pulunasan di tanggal 25 Maret 2024 Dan begitu cara mengecek ataupun melihat jejalan sisa pengajuan pinjaman Di aplikasi ada kami Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye